Intro Assalamualaikum bos Jumpa lagi bos dengan kita Petani Plongok TV bos Kesempatan pada hari ini bos Tepatnya umur cabai kita ini Sudah Tepat 2 bulan ya bos Atau 60 hari Jadi bos di usia 60 hari ini Cuaca di tempat Kami ini Setiap hari hujan bos Yang malam dikuyur hujan Dan ini cuacanya masih gerimis bos Ini cuaca gerimis Dari semalam bos Ini sangat rawan terhadap Jamur antraknosa ya bos ya Dan juga Bercak daun bos Jadi disini Kita akan pencegahan Atau melakukan pencegahan Dengan penyeprayan Menggunakan fungisida Untuk Mencegah Antraknosa Dan juga Bercak daun bos Oke Jadi ikuti terus bos Channel kita Petani Plongok TV Jangan lupa like Subscribe Bunyikan loncengnya bos Dan komen bos Ini menggunakan masker Saya bos Mau melakukan penyeprayan Ini di pagi hari bos Ini jam 9 pagi Masih gerimis Sedikit-sedikit Cuaca tidak terik ya bos ya Kita akan melakukan penyeprayan bos Untuk menanggulangi Hama jamur Dan juga bakteri Untuk tanaman cabai kita bos Ini kita lihat bos Bunga cabainya Masih banyak Terus keluar Buahnya Alhamdulillah Tidak ada yang rontok ya bos ya Oke Ikuti terus bos Channel kita Ini cabai kita bos Sudah kita tanam sawit bos Sekitar Satu minggu yang lalu Kita tanamin sawit Lahan kita ini Ini cabai kita bos Dan ini Dua batang ya bos ya Dalam satu lubang tanam bos Dan Alhamdulillah Cabainya Subur dan normal bos Ada yang keriting Satu dua bos Tapi itu wajar bos Oke Oke lanjut saja Ke tutorialnya bos Fungisida apa yang kita pakai Dan juga nutrisi apa yang kita pakai Untuk Memacu pertumbuhan Buahnya Dan menanggulangi Jamur Dan bakteri Di musim penghujan bos Oke Lanjut bos Oke bos Di penyeprayan kali ini Kita akan fokus Untuk Pencegahan Antraknosa Dan juga bercak daun Di musim penghujan ini ya bos ya Jadi disini bos Kita memakai Fungisidanya Kita Pakai Di ten M45 80wp bos Ini bahan aktifnya Mankonsep 80% ya bos ya Jadi Disini berbentuk tepung Warna kuning Dan ini bos Ini sifatnya hangat Di tanaman ya bos ya Jadi penting Untuk mengetahui Bahan aktif Dan cara kerja Fungisida Untuk Saat-saat tertentu Khususnya saat musim penghujan ini bos Karena kalau kita salah Mengaplikasikan Fungisida Tentu tidak akan efektif ya bos ya Dan disini kami banyak menggunakan Rollingan Fungisida ya bos ya Dan disini khusus Untuk musim penghujan ini Kita akan Rolling dengan Di ten Bahan aktif Mankosep bos Kemudian kita campur Manten bos Ini manten ini Insektisida Bahan aktifnya Acefat Ini untuk Menanggulangi Hama Lalat buah bos Karena biasanya Kalau bunga cabai kita ini Sudah banyak Lalat buah Tak akan datang Menyerang bos Ini untuk Mencegah Lalat buah Manten Kemudian bos Penting juga Untuk menanggulangi Bunga kita Agar tidak rontok ya bos ya Dan juga Buah cabainya Agar tidak menguning Kita Spray Kalsium Ini disini Kami menggunakan Kalsium mutiara Disini ada Extra Mankosepnya bos Ini Mankosep ini Bahan Yang sama dengan Bahan aktif Fungisida Yaitu Mankosep bos Kemudian Jangan lupa Kita menggunakan Perekat bos Di musim penghujan Ini penting sekali Agar Efektif Dalam pemakaian Pestisida ya bos ya Kemudian kita Menggunakan Ini bos Ini adalah Cairan Akar tuba Yang sudah Kita upload Cara bikinnya Bos Di video sebelumnya Silahkan anda simak Ini untuk Menanggulangi Hama Kutu kebul Bos Ini efektif bos Sangat efektif Untuk menanggulangi Kutu kebul Bos Oke Untuk Aturan pakaiannya Biasa Kita menggunakan Dua sendok Kalau di musim Hujan yang sangat Intensif ini Kita menggunakan Dua sendok bos Dalam satu Tengki Ini kita menggunakan Satu sendok Ini kita menggunakan Dua sendok Ini menggunakan Dua puluh mili Kemudian ini menggunakan Lima puluh mili Bos Oke Ikuti terus bos Channel kita Kita akan melakukan Penyeplayan dulu Semoga video ini Bermanfaat bos Terima kasih telah menonton Oke bos Jadi itulah tadi Fungisida dan Pestisida Pestisida Yang kita pakai Dalam musim penghujan ini Semoga video ini Bermanfaat bos Silahkan Anda komen Jika ada yang dipertanyakan Kita jumpa lagi Di lain kesempatan bos Dan ini cabai kita bos Dan ini alhamdulillah bos Alhamdulillah Tingginya Sedada bos Dan ini masih Tumbuh tinggi terus ya bos Karena bunga cabainya Belumpul bos Ini cabainya Masih keluar Bunga terus bos Oke Semoga finish Dengan selamat Hasilnya Menguaskan Dan tidak Berkah ya bos ya Oke Jumpa lagi di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap bos Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati